Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman Kembali lagi di vlog kepada saya Dan Kira-kira hari ini Kita mau apa ya Jadi Pada hari ini Kita gak prank-prangan Kita mau Apa ya Q&A Itu saling tanya jawab aja Tapi disini Pertanyaannya itu Lain daripada yang lain Jadi Buat kalian yang penasaran Tetap Tonton terus dan Pantangin terus ya Ya Siapa tau dari pertanyaan ini Bisa menginspirasi kalian Kalau misalkan Gak guna pun juga gak apa-apa Dibuang aja Jadi ambil ya Masuk Oke Sebelumnya Terima kasih banyak buat Saudara-saudara semua yang udah Men-support dengan istri saya Mendukung Dan mudah-mudahan kalian Teribur semua ya bu ya Teribur Enggak sedih lagi Enggak ngalamun lagi Pokoknya Mudah-mudahan dengan adanya video ini itu Membuat Hari-hari kalian itu Apa ya Ceria Enggak ada beban pikiran ya Meskipun hutangnya banyak Meskipun Apalagi pandemi kayak gini ya guys Kalian tuh lebih banyak Membuang Maksudnya lebih banyak Wartunya tuh di rumah Cukup diam di rumah aja Iya Patuhi protokol kesehatan Iya Kalau pun mau Itu kalau mau keluar Kalau bagi yang Berkepentingan Mau keluar itu Jangan lupa Protokol kesehatannya ya Patuhi protokol kesehatan Dan buat yang belum vaksin Di daerah kalian Kalau misalnya ada vaksin Ada kesempatan Ayo vaksin ya teman-teman Itu juga buat kesehatan kita semua Buat Kekebalan tubuh kita semua So, gak usah takut Vaksin itu gak sakit kok Vaksin itu gak sakit Dan berita-berita yang beredar Katanya Vaksin inilah Vaksin itulah Itu gak Gak betul teman-teman Karena saya sendiri pun Sudah vaksin Suami saya juga sudah vaksin Iya Itu juga buat Kesehatan kita Tanpa menunggu lama-lama lagi Langsung saja kita mulai Oke Oke teman-teman Pertanyaan pertama Saya dulu Buat istri saya Saya mau nanya bu Ibu-ibu Suka yang panjang Atau yang pendek Panjang atau yang pendek Ayo panjang lah Loh kenapa Alasannya Alasannya kenapa Ya kan karena kamu nanya tadi Kamu nanya Yaudah saya jawab Tadi ibu Panjang Panjang Pendek Ya itu maksudnya Pasti panjang pendek ya Ya jangan Jangan berpikiran kemana-mana Yang enggak Ini ibu juga enggak berpikiran kemana-mana Makanya ibu ini nanya Itu maksudnya panjang Pendek itu apa Kok kepanjangnya Ya maksudnya gini Panjang itu Ibaratkan orang yang tinggi Pendek itu Orang yang pendek Maksudnya Maksudnya gini Setiap orang itu kan Mau punya kekurangan dan Lemah Itu Tapi Setiap orang juga mempunyai Kelebihan Misalkan orang Orang panjang Orang tinggi ya Kelebihannya Ngambil apa-apa itu Bisa gitu Misalkan terjangkau gitu Kalau Orang pendek kan Harus Apa Anceh-anceh gitu Apa sih Harus pakai kursi Harus pakai kursi Tapi ada kelebihannya juga Misalkan Itu tadi kelebihannya ya Misalkan Kekurangannya Kalau Orang tinggi Itu kekurangannya Atau kesulitannya Kalau misalkan Lewat Yang itu Yang tinggi itu Apa-apa Harus Nungkru Apa nungkru Itu Nungkru Ya nungkru Kayak gitu Nah kalau orang pendek Kan gak usah Langsung aja Lempeng Terus masih banyak Jadi disini Inti pertanyaan saya itu Ya Jangan memandang Fisik ya Maupun pendek Maupun tinggi Kita sama-sama Ada Memiliki kekurangan Dan kelebihan Masing-masing Iya bener Jadi Ada kekurangan Dan kelebihan Yang masing-masing Oke next Oke lanjut Pertanyaan kedua itu Dari saya ya teman-teman Saya mau menanyakan Ini Ke suami saya Oke Ayah tuh Sukanya Di atas Atau di bawah Ayah sukanya Di Bawah Atau di bawah Ya sepertinya 35 cek Gini Aduh Lepas tanya-tanya Kayak gitu Iya tapi kan Bukan Pertanyaannya itu Cuman Cuman apa Yang ngasih pertanyaan Sekedar-tanya Tapi kan Jangan sampai Kalau pikirannya menjumus Kemana-mana Ya emang apa Maksud ibu Atas Atau di bawah Tuh Yang di atas itu Bagi orang-orang Yang sudah sukses Eh Yang di bawah itu Untuk orang-orang yang sedang Sedang merintis Atau menunjuk Kesuksesannya di atas Nah disini Aku cuman Sekedar Bagi orang yang sudah di atas Setelahnya sudah Sukses Sudah punya Yang segalanya Itu jangan sampai Lupa Sama orang-orang yang di bawah Atau mereka-mereka yang membutuhkan Oh Seperti itu Jadi kalau misalkan ayah memilihnya di bawah Berarti Ayah Orangnya itu mengingat Orang-orang yang masih susah Dan insya Allah Kalau memang ayah Memiliki jiwa sosial Memiliki jiwa ini Apa Menolong lah Pasti Eh Mungkin ayah Nanti akan bisa menolong Orang-orang yang Lebih membutuhkan Amin Ya mungkin enggak ayah aja ya Mungkin teman-teman semua Buat teman-teman semua juga Iya Buat Inspirasi aja lah Maksudnya Maupun sukses atau enggaknya itu Kita cuma tahu Itu sama kok derajatnya Iya Oke Ada lagi Next Oke Pertanyaan selanjutnya dari saya Untuk istri saya Ibu Sudah yang kecil Eh kecil gini ya Seperti yang kecil Apa yang gede Kecil atau gedi Yang atau besar Iya Ibu Lebih suka Yang Kecil Juga penang Enggak enak gimana Kecil Emang apa maksudnya Besar atau kecil Ya maksudnya Yang besar Atau yang kecil Itu Penghasilan Seseorang Jadi Misalkan kecil Itu ya Penghasilan yang kecil Yang gede Itu ya penghasilan yang gede Tetapi Disini Berapapun penghasilan kita Entah kecil Atau gede Yang nomor satu itu harus disyukuri Nomor dua Harus dimikmati Terus yang nomor tiga Jangan lupa berbagi Nah itu intinya Teman-teman Jadi kayak ini tubuh Ya meskipun penghasilan kita kecil Tetap kita berbagi Tetap kita bersyukur Terus Iya Kalau gede pun Ya Alhamdulillah Kita juga bersyukur Kita juga berbagi Ya dinikmati aja Dinikmati hasilnya Ya Baik besar atau sedikit Kecil Ya Syukuri aja Ibu ini Kecil Itu Artinya apa Artinya ya Ibu Bisa mensyukuri Apapun yang Sudah dimiliki Meskipun itu Kecil Amin Amin ya Teman-teman Jadi ini buat teman-teman juga ya Meskipun penghasilannya Masih kecil ya Janganlah mengaluk Terus berusaha Mudah-mudahan Rezekinya ditambah Sama Allah S.W.T Tapi yang buat teman-teman yang Penghasilannya udah besar Ya tambah bersyukur aja Alhamdulillah Dikasih Rezeki yang lagi Dan jangan lupa untuk berbagi Iya Betul Supaya lebih lancar Lebih rezekinya Orang yang berbagi itu Nggak akan kurang Uangnya Yang ada Yang harus Bertambah Akan ditambah Akan terus diberkai Sama Yang Maha Kuasa S.W.T Oke Next Selanjutnya Oke next Selanjutnya Akan saya kasih pertanyaan Untuk suami saya Hmm Apa ya Apaan? Kisah Lebar Atau sempit? Lebar Atau sempit? Ya api yang Yang sempit? Apa sih? Ketawa Iya Kamu lah Kalau ada pertanyaan gitu-gitu Kok semangat banget ya? Pertanyaannya apa ya? Ini Bikin Trappling Sampai terbang Ke atap rumah Ya kan kita Enggak mau Jangan sampai Trappling lah Gak usah Oke oke Tetap yang sempit Sampit ya Apa sih? Yang itu maksud Sempit Atau lebar Itu adalah Jalan Bagi orang-orang Yang ingin menuju Kesuksesan Atau mereka ingin Membuka peluang Misalkan yang sempit Atau mereka Dikasih jalan yang Apa? Peluangnya kecil Uangan kecil itu Jangan menyerah Terus berusaha Terus gali Ibarat Kamu tuh kayak lagi Mau mencari harta karun Belum ketemu Terus gali Terus gali Kamu asah terus Kamu Kejar terus Sampai Apa Pokoknya tuh jangan menyerah Dengan apapun Yang kamu hadapi Setiap orang Kalau mau usaha Terus bagian lebar Orang-orang yang sudah mendapatkan Keluang yang Sudah terduka Sudah memanfaatkan Sebaik-baiknya Jangan sampai Lawai Pokoknya tuh Janganlah kalian Menghianiakan Sesuatu yang Sudah pasti ada Di depan Di depan mata kalian Oh Jadi Lebar Atau sempit Itu maksudnya tuh Peluang Peluang menuju Kesuksesan Peluang menuju Kesuksesan Oke Oke Iya Meskipun Peluangnya kecil Atau peluang besar Itu Harus Segeralah Kita Manfaatkan Kayak ayah tadi Ayah tadi Melih ini kan Yang sejir Ayah harus terus berusaha Meskipun Peluangnya kecil Peluangnya kecil Jangan sampai Ayah menyerah Karena setiap orang Pasti Ada Ya ada Frustase Atau Perasaan Perasaan apa Namanya itu Perasaan Terus asa Tapi kalau misal Setiap orang Kalau memang usaha Mau berusaha Jangan sampai Atau Inilah Atau itu Jangan sampai Kalian mengeluh Paulnya tuh Terus capai Tujuan Apa yang Terus capai Apa tujuan Yang kalian inginkan Oke Next Selanjutnya Oke teman-teman Ini gantian saya Yang bertanya Sama istri saya Mungkin ini pertanyaan terakhir Nanti kalau misalkan Ada waktu lagi Kita sambung lagi Oke teman-teman Pertanyaan terakhir Ibu Pilih sekali Dua kali Atau bahkan Nambah tiga kali Sekali Dua kali Atau tiga kali Iya Ini mungkin Buat orang-orang Yang gak mau Ngedengerin dulu Pasti pikirannya Udah traveling Kemana-mana ya Sekali Atau dua kali Atau tiga kali Malahan Iya Kan mantep tuh Tiga kali Ya apanya dulu Tiga kali Apa Tinggal jawab Dua kali Dua kali Kuat emang Oke teman-teman Biar enggak Kemana-mana Wantung Saya kelar Jadi gini Pertanyaan saya Kenapa Pilih satu kali Dua kali Bahkan Nambah tiga kali Jadi gini Itu Saya ibaratkan Itu kegagalan Seseorang Jadi Namanya Orang mau sukses Itu gagalnya Itu Bahkan sekali Dua kali Tiga kali Dan Bahkan Bisa lebih Misalkan kita Mau usaha Wah gagal sekali Coba lagi Gagal lagi Coba lagi Gagal lagi Sampai Berhasil Baik juga Orang yang bekerja Melamar di PTA Enggak diterima Melamar lagi Di PTB Enggak diterima Jadi Kesempatan itu Masih lebar Jadi Meskipun kita Mengalami kegagalan Dalam bentuk Apapun Entah kita Pekerjaan Entah percintaan Ya seperti Kisah cinta saya Dulu Kan pernah gagal Tapi saya Di situ Sampai Berusaha Dua kali Jadi Apapun Kegagalannya Teruslah Berjuang Teruslah Dapatkan Apa yang kalian Menginginkan Dan apa yang Kalian mau Mudah-mudahan Dengan adanya Kegagalan Kita akan Menemukan Kesuksesan Masuk Oh gitu Disini kan Ibu kan Melihnya Kedua kali Ibu Pada intinya Disitu Ibu cuman Ibu ingin Ketika Suatu saat Nanti Ibu usaha Jangan Ada Kegagalan Ketiga kalinya Ketiga kalinya Cukup yang Kedua kali Ya teman-teman Benar Oke teman-teman Mungkin Sampai disini Aja Perjumpaan Saya dan Istri saya Mudah-mudahan Video kali ini Dapat Menginspirasi Kalian Yang sedang Berusaha Maupun Yang sudah Mendapatkan Kesuksesan Mudah-mudahan Kita semua Dilindungi Anggud Penawatala Disehatkan selalu Panjang umur Dan Dilimpahkan Resepi Amin Dan Mohon maaf ya Teman-teman Apabila ada Salah-salah kata Di video Saya ini Oke terima kasih Untuk teman-teman Semua yang sudah Mau klik video saya Jangan lupa Klik like-nya juga ya Oke Kalau begitu Saya dan suami saya Mau pamit Sekali lagi Saya ucapkan Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh